Intro Kompletan pelaku curi armor asal Surabaya diringkus petugas kepolisian saat resim Porresta Malangkota Dalam penangkapan polisi menyita 5 unit sepeda motor hasil curian, para pelaku sudah 19 kali melakukan pencurian Inilah video rekaman CCTV di salah satu rumah kos-kosan yang merekam aksi para pelaku saat mencuri sepeda motor Unit resim Porresta Malangkota pun kemudian berhasil menangkap 4 pelaku atas nama A alias Ahmad, PA, TW, dan AR Yang mencuri puluhan kendaraan di rumah indekos, hotel, kampus, hingga parkiran mall yang sudah ditargetkan Masing-masing pelaku saling berbagi peran dalam menjalankan aksinya A bertindak sebagai penentu target, sedangkan PA dan TW bertugas mengawasi sekitar Saat situasi aman, A dan AR bertindak sebagai eksekutor dengan cara merusak lubang kunci kendaraan dengan alat khusus dan kampur dalam waktu kurang dari 1 menit Aksi pencurian kawanan ini bahkan sempat viral di media sosial karena terekam kamera CCTV Kepada polisi, para pelaku bangaku beberapa kendaraan sudah terjual ke kawasan Madura Dengan hasil penjualan dibagi sama rata untuk kebutuhan sehari-hari Polisi berhasil mengamankan sejumlah kendaraan yang belum sempat terjual oleh pelaku Atas perbuatannya pelaku digancar pasal tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Jadi sekirap ada hari Kamis, tanggal 25 April, pukul 10.30 Tim dari Resmob Satreskrim Poresta Malang Kota bergabung dengan Polsek Jajaran atau unit Reskrim Polsek Jajaran Melaksanakan ungkap kasus penangkapan 4 orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor Setelah dilakukan pengembangan, kemudian didapatkan bahwasannya dari sindikat ini Yang sudah berhasil kita telusuri, kita temukan korbannya maupun laporan polisinya Ada 19 laporan polisi untuk sementara Sementara barang bukti yang kita bisa temukan ada beberapa Nanti akan rencananya kita serahkan kembali kepada para korban Jadi untuk BP bisa kita lihat, selain kendaraan bermotor Ada juga HP milik para tersangka Kemudian serangkaian ataupun satu set kunci palsu yang digunakan untuk merusak Kunci kontak daripada kendaraan bermotor Juga gerinda, kemudian ada alat-alat pertukangan lain yang digunakan Bisa untuk memotong rantai atau bisa merusak Anak kunci ataupun gembok yang digunakan untuk mengamankan kendaraan tersebut ketika sebelum dicuri Pelaku ini 4 orang, satu orang adalah warga Malang Jadi warga kecamatan Sukun Ataupun pernah tinggal di sana Yang bertugas sebagai pencari target kendaraan bermotor tersebut Setelah itu 3 orang pelaku yang lainnya Yang merupakan warga Tambak Sari Surabaya Dihubungi untuk melaksanakan kerja tersebut Mereka datang kemudian mencari tempat kos Ataupun penginapan untuk tempat tinggal Selama beberapa hari, 2 atau 3 hari Selama melaksanakan aksinya di Kota Malang Simon Alfridu melaporkan